Hai semua, kali ini aku mau bikin saus untuk dimsum Nah ini rasanya enak banget Rasanya pedas, manis, dan juga asam Nah selain untuk dimsum, menurut aku Saus ini juga cocok untuk gorengan-gorengan lainnya Kayak bala-bala, cireng, ataupun lumpia Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya, disini aku pake 2 buah cabai merah besar 5 buah cabai rawit merah Dan juga 2 siung bawang putih Nah ini aku tambahkan minyak Biar lebih gampang ngeblendernya Nah ini kita blender sampai halus ya Nah kalau udah halus kayak gini udah cukup Aku matikan blendernya Lalu aku akan tumis bumbu yang barusan kita haluskan Disini aku gak tambahin minyak dulu Karena tadi pas ngeblendernya udah ditambahin minyak ya Nanti kalau minyaknya kurang bisa ditambah lagi Nah ini kita nyalakan apinya Menggunakan api kecil aja Kita tumis bumbunya sampai harum Sampai mateng ya Nah setelah bumbunya harum dan juga mateng seperti ini Sekarang aku akan tambahkan 300 ml air Masukkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk 4 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok teh cuka Aduk dulu hingga tercampur rata Lalu aku tambahkan 4 sendok makan saus tomat Tambahkan juga 4 sendok makan saus sambal Lalu aduk hingga tercampur rata Nah ini kita masak menggunakan api kecil Sampai sausnya ini sedikit menyusut Dan juga mengental ya Sambil sesekali kita aduk Nah ini sausnya udah mulai mengental seperti ini Rasanya juga udah enak Udah pas Ini udah cukup Aku akan matikan aja apinya Dan siap buat kita sajikan Nah ini dia Saus untuk dimsumnya udah selesai Aku bikin Rasanya enak Bikinnya juga gampang Dan super cepet Selain untuk dimsum Juga cocok untuk berbagai macam gorengan ya Semoga kalian suka sama video ini Semoga videonya juga bermanfaat Semoga videonya menginspirasi kalian Yang bingung hari ini mau bikin apa Jangan lupa like Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Selamat mencoba